Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah amma ba'dah Saudaraku kaum muslimin Sejenak di kesempatan kali ini Kita bermuhasabah Sebuah risalah Yang hari ini kami beri tema Dengki membuatmu menderita Berbicara Tentang sebuah larangan Allah Jalla wa'ala dan rasulnya Iaitu dengkida atau hasad saudaraku Tentu Ungkapan ini Sering dan Kita mendengar dan membaca Di dalam kitab-kitab para ulama Bahwa hasad atau dengki Adalah dosa Yang pertama kali Terjadi di atas langit Yaitu hasadnya Iblis dengan Adam Alayhi salatu wassalam Di saat Allah subhanahu wa ta'ala Memberintahkan Iblis Untuk bersujud kepada Nabi Adam Alayhi salatu wassalam Namun Iblis Hasad Dan dia tidak mau Bersujud Kepada Nabi Adam Alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala Tegaskan Akan hal itu Di dalam firmannya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Apa yang menghalangimu Untuk sujud Kepada Adam Alayhi salam Iblis Tadkala aku Memerintahkan Kepadamu Iblis berkata Aku lebih baik Dari Adam Alayhi salam Engkau ciptakan Aku Dari api Sedangkan Engkau ciptakan Adam Alayhi salam Dari tanah Kita juga Mengetahui Saudaraku Dosa yang Pertama kali Terjadi Di muka Bumi Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah hasad Terjadi Di dua putera Adam Alayhi salatu Wasalam Iaitu Qabil Berhasat Dengan saudaranya Iaitu Habil Allah subhanahu wa ta'ala Menceritakan Dua kisah Tersebut Di dalam firmannya Ceritakanlah Kepada mereka Sebuah kisah Dua putera Anak Adam Iaitu Habil dan Qabil Menurut Yang sebenarnya Ketika Keduanya Mempersembahkan Qurban Maka Salah satu Di antara Keduanya Diterima Qurbannya Alayhi Allah Jalla wa'ala Walam yutaqabbal Minal akhar Dan yang lainnya Tidak diterima Alayhi Allah Jalla wa'ala Qala La aktulannak Maka Qabil pun berkata Aku Pasti Akan Membunuhmu Qala Innama Yataqabbal Allahu Minal Muttaqin Dan Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Habil Habil berkata Sesungguhnya Allah Hanya Menerima Qurban Dari Seorang Hamba Allah subhanahu wa ta'ala Yang bertakwa Inilah Saudaraku Bahwa Dosa Yang Terjadi Di langit Adalah Hasad Begitu Pula Dosa Yang pertama Kali Terjadi Di muka Bumi Allah Jalla wa'ala Adalah Hasad Dua Ayat Yang bercerita Tentang Peristiwa Iblis Dengan Adam Karena Hasad Dan juga Dua Peristiwa Dua Putra Adam Qabil Hasad Dengan Habil Saudaranya Maka Oleh Karenanya Saudaraku Terahmati Adalah Subhanahu wa ta'ala Penting Buat Kita Semuanya Bahwa Hasad Ini Adalah Sesuatu Yang Amat Menyesatkan Dan Menyulitkan Kehidupan Seseorang Dunia Dan Akhiratnya Oleh Karenanya Islam Datang Di Tengah Tengah Kita Melarang Kepada Kita Semua Untuk Berhasad Apa Itu Hasad Saudaraku Yang Kami Muliakan Hasad Adalah Merasa Tidak Suka Atau Benci Dengan Nikmat Yang Telah Allah Subhanahu Wa ta'ala Berikan Kepada Orang Lain Bahkan Sebagian Para Ulama Kita Juga Mengatakan Temani Zawali Mi'mat Al-Mahsud Yaitu Berharap Atau Menginginkan Hilangnya Nikmat Yang ada Pada diri Orang Yang kita Hasadkan Saudaraku Bahkan Syekhul Islam Ibn Taymi' Rahimahullahu Jalla Wa'ala Beliau Mengatakan Hasad Itu Adalah Al-Bugdu Wal-Qaraha Benci Dan Tidak Suka Lima Yarahu Min Husni Halil Maksud Kita Tidak Suka Terhadap Kebaikan Yang Ada Pada Orang Lain Saat Kita Lihat Saudaraku Yang Kami Muliakan Coba Kita Lihat Sejenak Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Dan Hingga Kini Berapa Banyak Nikmat Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Kepada Kita Semuanya Oleh Karenanya Jawilah Sifat Denki Ini Pada Diri Kita Karena Dia Hanya Membuat Kesulitan Bahkan Hanya Membuat Sesak Dadah Dan Pertanyaan Kepada Kita Semuanya Berapa Banyak Nikmat Yang Hari Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Kepada Kita Semua Sering Kita Saksikan Orang Lain Mendapatkan Kenikmatan Lebih Besar Dari Kita Baik Dari Sisi Kecantikan Harta Dan Kedudukan Bagaimana Sikap Kita Akan Hal Itu Yang Paling Tepat Saudara Ku Yang Kami Muliakan Tatalah Hati Kita Dengan Sebaik Baiknya Dan Jauhi Hasad Dan Ingatlah Pesan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Allah Berfirman Dalam Al-Quran Wallahu Faddala Ba'dukum Ala Ba'din Fi Rizq Allah Mengatakan Dalam Al-Quran Wallahu Faddala Ba'dukum Ala Ba'd Bukankah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melebihkan Sebagian Kamu Dari Sebagian Yang Lain Dalam Hal Rizki Artinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Menetapkan Bagi Si Fulahan Dan Si Alain Dan Si Fulahan Sekian Sekian Dalam Hal Rizki Maka Mari Kita Tata Sebaik Baik Hati Kita Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Jauhi Itu Hasad Dan Itu Artinya Saudaraku Kalau kita Mendapatkan Kelebihan Dibandingkan Orang Lain Maka Itu Semata-mata Karena Karuniah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Kita Maka Maka Sebaliknya Kalau kita Melihat Orang Lain Mendapatkan Kelebihan Dibandingkan Kita Maka Sekali Lagi Itu Semata-mata Karena Allah Jalla Wa Ala Karena Karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Oleh Karenanya Jika kita Melihat Kelebihan Orang Lain Kepada Kita Cukuplah Kita Ingat Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Karuniah Dan Kenikmatan Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Kepada Orang-orang Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kehendaki Maka Sikap Ini Penting Bagi Kita Yang Harus Kita Miliki Saudaraku Sehingga Kita Bisa Menepis Sebuah Larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Begitu Menyesakkan Ini Karena Hasad Ini Sangat Bahaya Bagi Diri Kita Dan Kehidupan Kita Dan Akhirat nya Karena Penyakit Dengki Bukan Semata Mata Disebabkan Karena Dirinya Kekurangan Sementara Orang lain Mendapatkan Kelebihan Tapi Lebih dari Itu Saudaraku Disebabkan Oleh Ketidak Mampuan Seseorang Menata Hatinya Coba Kita Perhatikan Dengan Seksama Orang Orang Yang Kita Anggap Memiliki Kelebihan Pasti Di Sisi Yang Lain Ada Kekurangan Begitu Pula Orang Melihat Kita Memiliki Kelebihan Dan Pasti Mereka Akan Melihat Di Kita Ada Kekurangan Maka Oleh Karena Saudaraku Yang Kami Mulihakan Tatalah Hati Ini Dan Jauhilah Hasad Dan Ingatlah Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Nikmat Yang Allah Berikan Kepada Hamba-hamba Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kehendaki Saudaraku Yang Kami Mulihakan Oleh Karenanya Kepada Kami Dan Kita Semuanya Untuk Kita Jauhi Larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Hasad Sebab Sifat Hasad Jika Sudah Berada Di Dalam Jiwa Kita Maka Itu Hanya Membuat Diri Kita Itu Tidak Tenang Membuat Tersiksa Jiwa Dan Kehidupan Kita Bahkan Kehidupan Kita Yang Yang Kita Jalani Tidak Akan Normal Karena Penuh Dengan Keburukan Dan Dosa Bahkan Di Sisi Lain Hasad Ini Saudara Kain Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Ada Pada Diri Kita Tidak Hanya Menyesakkan Kehidupan Kita Bahkan Juga Akan Menumbuhkan Dan Akan Menumpuk Dosa Dosa Dan Kesalahan Kesalahan Sehingga Dengan Sifat Dengki Tersebut Maka Akan Lahirlah Dosa Dosa Dan Keburukan Keburukan Yang Lain Yang Lebih Dahsyat Semisal Kita Akan Jatuh Kedalam Ghibah Kita Akan Jatuh Kedalam Fitnah Dan Kita Akan Jatuh Di Bih Dahsyat Nya Adalah Dengan Mencuri Harta Dan Kemudian Kita Justru Akan Berdusta Dan Juga Akan Bertikai Bahkan Sampai Meranggut Nyawanya Dengan Kita Membunuhnya Itulah Dosa Dosa Yang Terus Akan Kita Dapatkan Jika Kita Terus Di Dalam Kedengkihan Dan Hasad Sudaraku Yang Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Kalau Kita Melihat Dalam Kehidupan Sehari-hari Orang Yang Jatuh Kedalam Hasad Kepada Orang Lain Bahkan Dia Terkadang Jatuh Kedalam Dosa Yang Amat Besar Nilainya Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Iaitu Kekufuran Dan Kesirikan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukankah Kita Pernah Melihat Kita Pernah Mendengar Dengan Kasat Mata Kita Berapa Banyak Sifulan Atau Sialan Berhasat Dengan Sifulan Dan Sialan Maka Apa Yang Dia Lakukan Dia Akan Melakukan Sihir Dia Akan Melakukan Santet Sihir Agar Supaya Nikmat Pada Diri Sifulan Atau Nikmat Yang Ada Pada Sifulan Itu Hilang Dengan Dia Melakukan Pekara Pakar Yang Begitu Nistah Bahkan Merusak Agamanya Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Itu Sering Dan Bahkan Kita Sudah Melihat Berapa Banyak Orang Melakukan Santet Dan Melakukan Sihir Untuk Apa Untuk Menghilangkan Kenikmatan Pada Diri Saudara Dan Oleh Karenanya Camkan Petunjuk Nabi Kita Sallallahu Alayhi Wasallam Dari Sahabatnya Yang Mulia Abu Rera Semoga Allah Meridainya Dia Berkata Qala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Iyakum Wal Hasad Jauhi Akan Kalian Yang Namanya Hasad Dan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menyebutkan Setelahnya Fa'innal Hasada Ya'kulul Hasanan Karena Kedenkian Atau Hasad Dia akan Melumat Kebaikan Kebaikan Kama Ta'kulu Narul Hatabah Sebagaimana Api itu Akan Melumat Kayu Bakar Bayangkan Saudaraku Yang kami Muliakan Begitu Begitu Indah Petunjuk Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Saat Kita Dilarang Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Diperintahkan Untuk Menjauhi Yang namanya Hasad Dan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Memberikan Sebuah Alasan Yang Begitu Menarik Fa'innal Hasada Ya'kulul Hasanan Karena Kedenkian Itu Akan Melumat Kebaikan Kebaikan Yang Selama Ini Kita Berikan Sebagaimana Abdi Itu Akan Melumat Kayu Bakar Saudara Ku Yang Kami Muliakan Oleh Karenanya Marilah Kita Sama-sama Jauhi Akan Dosa Dan Larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Sangat Berbahaya Dalam Kehidupan Kita Dunia Dan Akhirat Kita Bayangkan Saudaraku Hasad Adalah Bentuk Protes Terhadap Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Tetapkan Bagi Sifulan Sekian Dan Bagi Sifulana Sekian Saat Kita Memiliki Sebuah Keinginan Dan Harapan Agar Nikmat Yang Allah Berikan Kepada Orang Lain Itu Hilang Maka Ini Di antara Bentuk Protesnya Akan Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Hasad Saudaraku Sifatnya Iblis Bukankah Dosa Yang Pertama Kali Dilakukan Di Atas Langit Yaitu Hasad Hasadnya Iblis Kepada Nabi Adam Alihissalatu Wasalam Di Saat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memerintahkan Iblis Untuk Bersujud Kepada Adam Tetapi Iblis Enggan Dan Hasad Kepada Nabi Adam Alihissalatu Wasalam Aku Lebih Baik Darinya Kalaqatani Minnar Wa Kalaqtahu Mintin Engkau Ciptakan Dia Engkau Ciptakan Aku Dari Api Sementara Engkau Ciptakan Dia Dari Tanah Oleh Karenanya Hasad Adalah Sifatnya Iblis Saudaraku Kemudian Hasad Adalah Sifat Orang-orang Yahudi Jangan Sampai Sifat Sifat Yahudi Ini Ada Pada Diri Kita Saudara Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Berikutnya Hasad Akan Menghabisi Amalan Amalan Kebaikan Kebaikan Kita Semuanya Bukankah Nabi Sallallahu Alayhi Wasalam Katakan Fa'innal Hasad Sesungguhnya Dengki Itu Akan Melumat Kebaikan Kebaikan Tidakkah Kita Melihat Bagaimana Yang Sudah Kita Mendengar Sebelumnya Bahwa Hasad Bentuk Protes Kita Kepada Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Hasad Merupakan Sifat Iblis Bahwa Hasad Merupakan Sifat Orang-orang Yahudi Dan Bahwa Hasad Adalah Sebab Akan Melumatkan Dan Akan Menghabisi Amalan Amalan Kebaikan Kita Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Oleh Katanya Mari Tata Hati Kedah Dengan Sebaik Baiknya Renungilah Firman Allah Itulah Karuniah Yang Allah Berikan Kepada Orang-orang Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kehendaki Wallahu Ta'ala A'lam Sawa'an Altyazı M.K. Terima kasih.